dengan semakin banyak berkembangnya da'wah salaf di kota Medan ini itu yang pertama yang harus kita jaga adalah niat untuk besar bersama untuk apa? besar-besar bersama jangan sampai kita terbawa dengan isu apa masing-masing mau besar sendiri-sendiri ini jangan karena biasanya kita lihat dimana mena fenomena itu adalah ketika sudah semakin banyaknya ikhwan-ikhwan maka itu nanti akan muncul ta'asub kepada daerahnya berapa waktu yang lalu telah saya ingatkan ikhwan-ikhwan tembung ingat bahwasannya persatuan umat islam itu wajib berbangga-bangga dengan golongan itu haram hukumnya karena kita perhatikan mulai bermunculan dari marelan, marelan semua dari tembung sama tembung dan dari denai juga denai semua ini yang ngajarkan kepada kita siapa? yang ngajarkan kepada kita seperti ini siapa? enggak ada nabi dulu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai saudara kita itu karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena golongannya dan karena dia sebagai seorang islam itu saja ada pun kalau disana ada pribadi dan lain sebagainya itu masalah pribadi tapi ingat jangan sampai kita dengan dawa ini dibuat kotak-kotak jangan ya makanya sering terjadi dimana-mana dawa ini ketika masih kecil itu sama-sama saling bergandengan tapi begitu sudah besar baru saling apa? saling menjatuhkan ini jangan sampai terjadi di kota Medan yang sangat kita cintai ini